Peringati HUT ke-723, pemerintah kota Surabaya kembali gelar festival Rujak Ulet. Dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, gelaran ini diikuti oleh ribuan peserta. Tidak hanya dari kota Surabaya, tapi juga dari sejumlah kota lainnya. Meracik bumbu rujak di atas cobek raksasa menjadi simbol kebersamaan wali kota Surabaya trili semua hari ini bersama perwakilan sejumlah negara. Aksi ini sekaligus membuka festival Rujak Ulet yang digelar di Jalan Kembang Jepun, Surabaya pada Indonesia. Festival Rujak Ulet tahunan ini diikuti ribuan peserta baik dari instansi pemerintahan maupun swasta. Tidak hanya ada di dalam kota, tapi juga ada yang datang dari sejumlah kota lainnya. Pertama kali saya mengikuti Rujak Ulet, saya bukan asli Surabaya, tapi saya benar-benar pengen mengikuti Rujak Ulet ini. Dan kesannya itu pertama ya sulit buat nyicipin rasanya. Terus buat bumbu-bumbunya itu, petisnya juga, tapi cobainya aja. Festival Rujak Ulet digelar untuk peringati hari jadi kota Surabaya ke-723. Salah satunya untuk promosikan wisata di kota Palawan. Nanti mungkin akan coba kita konsep lebih meriah lagi. Ya makanya kita mulainya sekarang kita mulai siang, supaya waktu kita agak panjang. Ya makanya nanti kita lihat supaya apa namanya, momen hari jadi ini bisa menambah nilai untuk kota Surabaya. Festival Rujak Ulet ditutup dengan makan Rujak Ulet secara bersama-sama. Dan di puncak acara ditampilkan hiburan musik dan bergoyang bersama wali kota. Juli Susantong melaporkan untuk NET.